Intro Hai, good morning everybody How's life? Great, excellent, yeay Hai, welcome back with me Umami So, hari ini Umami bakalan ngasih beberapa Idiom yang bisa temen-temen gunain Ketika temen-temen lagi ngobrol sama temen-temennya So, yang pertama adalah Ketika temen-temen itu lagi down Lagi gak bisa mikir jangin Atau emang lagi bingung ngapain Temen-temen harus menangkan diri Betul? Betul pasti, ya kan? Nah, dalam bahasa Inggris Kita bisa pakai salah satu idiom ini Yaitu Pull yourself together Pull yourself together Yang artinya adalah Tenangkan dirimu Selanjutnya Oke, ketika temen-temen lagi riwa Lagi riwa ngerjain sesuatu And this is really out of your control Oke, di luar kontrolnya temen-temen Di luar kendalinya temen-temen Temen-temen bisa pakai satu idiom ini Yaitu Get out of hand Get out of hand Oke, jadi contohnya Misalnya Oh my God This gets out of your hand The next one is Ini ketika temen-temen mau menyatakan sesuatu yang sangat dekat Oke, tapi dekatnya ini bukan dekat kayak hubungan gitu Bukan ya temen-temen ya Ini dekatnya itu kayak lebih ke dekat jarak Oke, jarak banget Nah, ketika temen-temen mau ngomongin soal dekat Dalam artian jarak Temen-temen bisa pakai satu idiom ini Yaitu A stone's throw A stone's throw Oke Nah, contohnya misalnya Oh my God You know what? It's really a stone's throw Oke, selanjutnya Ada once in a blue moon Once in a blue moon Oke Jadi once in a blue moon itu adalah idiom yang kita bisa pakai ketika temen-temen itu menyatakan sesuatu yang sangat amat jarang terjadi Oke Contohnya misalnya You know what? He loves me back That is really once in a blue moon Yang selanjutnya adalah Pull a rabbit out of a hat Oke Itu kita pakai ketika kita tahu ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi Alright So, contohnya Doing this is really like pulling a rabbit out of a hat Oke The next one is under the weather Under the weather Oke, under the weather itu artinya adalah lagi gak enak badan Alias biasanya kalau kita bilang itu sakit Nah, disini temen-temen bisa pakai idiom ini Kalau misalnya temen-temen lagi males ngomong sick Oke So, just say I'm so sorry because I'm really under the weather Alright So, the last but not the least Ini ada hit the book Hit the book Oke Artinya adalah belajar dengan keras Oke Dalam kalimat kita bisa pakai We have to hit the book to get the score Alright So, that's all from me Thank you so much for watching this video And the last I see Mr. Bob Super seru Sub indo by broth3rmax Terima kasih.